Halo sobatmaners, jumpa lagi sama gue, Chris Pikripto disini, gimana pun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisi baik-baik aja dan sehat selalu. Oke sobatmaners, disini gue masih bakal ngebahas soal kenaikan harga bitcoin, kenaikan harga cryptocurrency, karena jujur aja ini harganya masih mantap. Apalagi udah memasuki Februari, dan harganya menurut gue masih cukup stabil dan masih oke lah ya, biarpun belum bener-bener kayak naik. Nah sekarang kan kalau bisa sobat-sobat maners perhatikan, harga-harga coin tuh udah mulai pada naik dan ada juga yang mungkin udah pada mulai sideways. Tetapi intinya adalah kenaikannya itu yang harus kita lihat. Nah disini kenaikan-kenaikan itu sendiri ada di, ada pada bitcoin, ada pada ethereum, bahkan ada pada cardano, coin cardano atau ada. Mungkin disini gue bakal agak bias karena gue sendiri adalah pembeli coin ada, biarpun gue gak staking, gue gak staking cardano, tetapi gue intinya adalah gue suka sama projectnya, Jadi itu salah satu alasan kenapa gue berikan koin cardano. Dan bahkan cardano kan baru aja launch proyek baru, dan juga untuk membangun ekosistem daripada cardano ya, jadi disekitar cardano. Nah jadi memang kebetulan tiga koin besar ini yang gue perhatikan, kenapa gue perhatikan cardano ya karena, satu gue punya koinnya, dua, karena memang salah satu koin yang kayaknya bener-bener punya potensi stakingnya sendiri itu bagus gitu loh. Jadi kayak karena dia itu gak mau satu tempat staking itu cuma ada di satu tempat memonopoli semuanya, dia bikin setiap tempat staking itu punya limit menerima orangnya. Intinya ini adalah, ini gue udah pernah bahas, dan itulah yang bikin cardano berbeda daripada koin-koin staking lainnya. Sama halnya dengan Ethereum, kalau Ethereum kan lumayan di monopoli ya, beberapa tempat staking kayak ada di BNB, ada di Binance maksudnya yang cukup, salah satu punya pool stake yang besar, lalu ada di tempat lain. Intinya ada empat tempat di mana tetap stake terbesar Ethereum itu di sana gitu loh. Nah disini memang kita masih tetap harus perhatikan Ethereum, karena Ethereum juga merupakan koin terbesar nomor dua di dunia cryptocurrency, nomor satunya masih Bitcoin. Jadi apapun pergerakan Ethereum, berita-berita dari Ethereum, berita-berita dari Bitcoin, dan cardano ini harus kita perhatikan karena pada dasarnya mereka yang bisa menjadi market mover gitu loh. Apa yang mereka lakukan, apa yang kesalahan yang mereka lakukan bisa berdampak sangat terhadap cryptocurrency. Nah, dari situ ya, gue berpikir kayak gue sendiri itu kayak nanya gitu loh, kayak sekarang Bitcoin naik, Ethereum naik, cardano naik. Apa yang harus gue lakukan gitu loh, dan sebenarnya ini udah gue bahas di video sebelumnya bahwa inilah momentum di mana gue harus nyalain mining rig gue menurut gue. Nah, tetapi kalau misalnya yang bukan sobat miners, atau mungkin calon sobat miners, atau mungkin calon-calon miners, atau mungkin yang lagi cuma baru aja masuk ke dunia cryptocurrency, apa yang harus lu lakukan? Menurut gue cuma ada tiga hal yang mesti lu lakukan, kayak tiga hal besar yang mesti lu lakukan, tetapi gak dilakukan pun gak apa-apa ya. Intinya ini cuma sekedar saran, yang kayaknya kalau misalnya lu gak lakukan pun gak ada masalah. Dan ini gue gak maksa. Jadi, yang pertama adalah mantau. Mantau market, mantau berita dari luar dan dari dalam. Dari luarnya gimana? Dari luarnya lu baca berita. Jadi lu pantau secara luas gitu, dari segi berita-berita, apa pengaruhnya, apa pengaruhnya resesi yang sudah terjadi di Amerika terhadap emas dan terhadap Bitcoin. Karena balik lagi, dengan kenaikan Bitcoin ini, gue takutnya ini tuh masih menjadi bull trap. Jadi kalau misalnya ini buat orang-orang yang gak paham, buat mungkin ada saudara lu pada, atau mungkin ada teman lu pada yang kayak lagi nge-hype-in cryptocurrency karena cryptocurrency-nya lagi mulai, intinya adalah suruh mereka semua hati-hati, karena bisa jadi ini bull trap. Jadi pantau dulu pasarnya, pantau dulu beritanya apakah ini benar, apakah ini sungguh-sungguh. Karena balik lagi ya, udah ada yang namanya price-prediction, udah ada yang kayak bikin matok harga Ethereum makan sekian, matok harga Bitcoin udah sekian. Padahal Bitcoin semalam ya, semalam aja baru gue lihat ya harganya persis di Rp23.000, kayak belum bergerak gimana. Hari ini gue cek, pada video ini dibuat, dia udah lagi turun ke Rp22.700an. Dolar ya, ini bukan Rp2.200an ya. Dan itu kan berarti kan, kita takutnya mungkin secara dari sisi orang yang gak ngerti teknikal trading, gak ngerti teknikal baca grafik, chart segala macem kan. Intinya, oh mungkin penurunan sedikit, oke. Tetapi kalau misalnya ini tiba-tiba jadinya longsor lagi ke bawah, bear lagi, ya kan. Jadi jangan sampai terjadi bull trap ya, jadi harus dipantau lebih jauh lagi. Pantau pergerakan-pergerakan berita-berita yang ada di Ethereum, Bitcoin, Cardano Coin. Bahkan kalau bisa kalian bikin Twitter, lalu kalian follow aja proyek-proyek yang ada, yang kalian suka, seperti revenue, kayak apa. Karena, jujur aja ya, di revenue community itu ya, di Twitter, gue bukannya mau menghina revenue apa gimana. Tapi revenue community di Twitter itu agak halu. Gimana dia merasa revenue itu nanti bisa mencapai Rp1.000 per revenue. Mungkin itu akan terjadi di masa depan, akan terjadi di masa depannya cukup jauh. Tetapi kalau misalnya sampai di tahun ini, Rp1.000 per revenue itu kayaknya agak, menurut gue, nggak mungkin ya. Karena itu, karena jauh banget gitu loh ya. Jadi mungkin itu butuh pergerakan Bitcoin yang super duper gitu loh ya. Bener-bener sampai yang kayak 2 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, atau bahkan 9 tahun yang lalu gitu pergerakan Bitcoin yang bener-bener kenceng banget untuk merubah koin-koin kecil ya, bisa dibilang koin-koin kecil ini untuk sampai ke angka itu gitu loh. Nah, seperti Ethereum pun, Ethereum bisa di angka Rp1.600 dolar sekarang pun, itu pun karena dari tahun 2013 kan, sampai sekarang gitu, bukan sekedar gara-gara price prediction gitu. Jadi, intinya nomor 1 mantal. Nomor 2, itu ada pada apa tindakan yang perlu lo lakukan. Apakah ini tindakan yang tepat untuk membeli? Apakah ini tindakan yang tepat sebagai orang yang punya mining-mining? Apakah ini tindakan yang tepat untuk mulai mining? Kalau misalnya buat gue, ini merupakan momentum untuk menangkap mau Bitcoin lagi naik harga, atau mungkin sekarang lagi sideways atau bagaimana, ini adalah momentum untuk lo tangkep. Tetapi, di sini gue mau jelasin lagi, gue mau tekankan sekali lagi, kalau lo ambil momentum dengan lo, mulai nyalain mining rig, intinya mining sekarang masih loss, kalau lo listriknya sama kayak gue. Kalau lo rumah tangga sama gue, rumah tangga R2, lalu kalau misalnya lo masukin ke Waterman, sekitar 0,1 dolar. RKWH-nya aja, itu jadi lo boleh lah. Pikir-pikir lagi kalau misalnya lo mau nyalain, karena lo akan mining dalam loss. Tapi kalau misalnya lo udah kalkulasiin resikonya, seperti gue yang mau menyalakan mining rig gue saat loss ini, dengan perhitungan koin yang tepat, dan jangan lupa dicatat juga loss-nya, dan dengan prediksi, prediksi-prediksi, mungkin nanti akan naik, ya boleh silahkan. Tapi kalau buat gue, gue lebih baik swap ke Bitcoin. Jadi, semua koin yang akan nanti di mining, lebih baik di swap ke Bitcoin. Nah, sedangkan untuk sekedar beli atau enggak, mungkin menurut gue, sebagai orang yang beli pas kemarin Bitcoin di 16 ribu, ini udah bukan momen yang tepat untuk beli, karena otomatis kalau misalnya lo DCA ke angka sekarang, ya lo akan mendapatkan harga yang jadi mahal ya, lo enggak jadi murah lagi kayak kemarin. Tapi kalau misalnya lo baru aja mulai beli, ya silahkan di DCA, tapi hati-hati jangan DCA semakin mahal ya, tapi DCA lah semakin murah. Jadi, mesti dipikir-pikir lagi ya. Nah, yang nomor tiga adalah, enggak usah ngapa-ngapain. enggak usah FOMO, enggak usah lihat orang lagi bahas NFT, enggak usah lihat orang bahas kripto, atau mungkin enggak usah lihat orang mining. Tunggu aja, slow aja, enggak usah FOMO. Karena gue jujur aja, gue kesandung salah satu post di TikTok ya. Gue lihat orang ini lagi live. Mungkin bukan TikTok. Eh, iya TikTok kok. Orang ini lagi live, habis itu dia bahas NFT lah, intinya segala macem. Lalu udah untung lah, segala macem. Ya gue sih enggak tahu ya, mungkin dia udah untung apa gimana, atau dia enggak rugi apa gimana. Tapi gue enggak gitu percaya ya. Jadi gue enggak gitu percaya sama sekali. Karena bagaimanapun juga, proyek-proyek seperti NFT itu masih pada kebakaran. Belum ada proyek yang benar-benar balik. Jadi, sejauh ini seperti Board API Club, BAYC aja itu masih kayak maintain mereka punya community gitu loh. Mereka maintain aja komunitasnya, mereka enggak benar-benar genjot untuk orang-orang beli coin baru dari mereka. Enggak genjot untuk mereka beli NFT-nya lagi. Karena memang belum gitu loh. Jadi, untuk sobat-sobat manors yang masih mantau, yang masih nunggu, nunggu aja enggak apa-apa. Lihat kondisi pasarnya lebih baik enggak. Semakin ke tengah tahun bakal semakin kelihatan. Jadi, ini masih benar-benar awal tahun, ya Februari. Jadi, menurut gue belum saatnya di judge atau di melakukan prediksi-prediksi ke depannya. Karena, balik lagi, ingat pengalaman tahun lalu, bulan Februari menuju bulan Maret, lalu menuju bulan April itu, Februari kan turun, lalu Maret ke April kan mulai naik, eh enggak taunya ternyata anjrok, habis April ke depan tuh udah habis ya tahun lalu ya. Jadi, dipelajarin aja dulu reketnya, dipelajarin dulu beritanya. Jadi, enggak ada masalah nunggu. Oke? Kalaupun ada yang mau ambil tindakan di langkahnya nomor 2 tadi, entah lu beli, entah lu mulai nyalain main ingrik, dilakukan kalkulasi yang baik. Ya, jadi dilakukanlah kalkulasi yang baik. Paling gitu aja dulu, Sobat Manus, untuk video kali ini, gue enggak mau videonya juga terlalu panjang. Jadi, kalau misalnya kalian suka sama video ini, boleh di-like. Kalau misalnya kalian suka sama channel gue, boleh di-subscribe. Jangan lupa komen di bawah. Nih, lu pada apakah yang mantau, apakah lu pada yang ambil tindakan dengan entah ngebeli pas side-aways, atau lu DCA, atau mungkin lu justru udah nyalain main ingrik, atau mungkin justru lu nunggu aja dari luar pun, enggak ada masalah, silahkan komen di bawah, nanti kita ngobrol-ngobrol, di komen. Raka ini banyak nih, yang komen ke gue, nanya soal coin apa yang bakal gue mining, segala macem. Di sini mungkin gue mau tekankan bahwa, ergo menjadi pilihan nomor 1, karena jujur aja itu adem banget untuk di-mining. Paling gitu aja dulu, Sobat Manus, thank you banget Sobat Manus yang udah sepertinya waktu buat tonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye Manus.